Cerita ini menurut gue menarik banget karena gue nemu nih cerita tentang orang yang mengalami luka yang sangat fatal Sampai-sampai dokter menyebutkan kalau dia sebenarnya sudah meninggal sampai 37 kali dalam sehari Tapi sebelum kita masuk ke detail ceritanya Hai semua nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyala ini notifikasinya Lalu sebarkan video ini ke semua temen-temen lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata Oleh siap langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini Pada tanggal 1 November tahun 1955, beberapa tahun setelah Perang Dunia Usai Muncul lagi nih perang yang jarang dibahas oleh sejarah yaitu Perang Vietnam Pada saat itu negara Vietnam mengalami Perang Saudara dan Perpecahan Vietnam Utara yang di backing oleh Uni Soviet, Cina, dan Komunis Berperang melawan Vietnam Selatan yang di backing oleh Amerika Serikat dan juga Anti Komunis Nah pada saat peperangan ini ada seorang prajurit Amerika Serikat yang melakukan hal yang tidak masuk akal Walaupun dia ditembak, dipukulin, bahkan diledakkan oleh granat Dia gak mati-mati Seorang prajurit ini bernama Roy Benavides Pada bulan Oktober tahun 1964 Roy adalah seorang prajurit yang pada momen itu bekerja sebagai intel dan asasin Tugasnya dia adalah menyamar menjadi prajurit Vietnam dengan cara memakai seragam Perang Vietnam Lalu masuk ke dalam hutan Vietnam Disana dia mengumpulkan berbagai macam informasi mengenai base camp militer Vietnam Sekaligus juga sesekali membunuh pasukan Vietnam secara diam-diam Orang ini bisa dibilang kayak asasin gitu lah dalam game Assassin's Creed Nah pada suatu hari pas dia lagi sedang beraksi Tiba-tiba Roy menginjak ranjau darat Dan seketika ranjau tersebut meledak Pada momen ini Roy terkapar gitu ya Masih hidup nih Tapi tidak bisa bangun Karena luka kakinya tuh cukup parah Gak lama kemudian muncul datu Pasukan Angkatan Laut Amerika Atau US Navy Menyisir hutan tempat dimana Roy menginjak ranjau darat Gak lama US Navy pada momen ini melihat Roy lagi terbaring di hutan Awalnya pasukan US Navy mengira kalau Roy ini adalah pasukan Vietnam Karena pada waktu itu kan Roy menggunakan seragam militer Vietnam Pas US Navy mau menghabisi Roy, Roy langsung bilang bahwa dia adalah sebenarnya Intel dan juga asasin yang mengharuskan dia memakai seragam militer Vietnam Awalnya US Navy ini gak percaya Tapi setelah Roy menunjukkan kalung dokteknya Akhirnya si US Navy ini percaya US Navy pun lalu mengevakuasi Roy dan membawa Roy kembali ke Amerika Serikat untuk diobati Pas Roy sampai di Amerika, dia dibawa ke rumah sakit dan diperiksa oleh dokter Dokter yang memeriksa Roy itu memberikan hasil diagnosisnya Dan hasilnya menurut dokter adalah Roy mengalami cedera berat Kata dokter, Roy mengalami cedera tulang punggung yang mengakibatkan dia tidak bisa berjalan seumur hidupnya Dan mau gak mau, mesti dipensiunkan dari militer Roy yang mendengar vonis diagnosisnya dari dokter ini hancur hatinya Karena menurut Roy, militer adalah hidupnya Roy sangat-sangat mencintai militer Karena dari pas kecil aja, Roy udah bercita-cita menjadi tentara Pas dia mengetahui bahwa dia harus dipensiunkan menjadi tentara Hatinya itu bener-bener hancur Roy pada momen ini terbaring di rumah sakit militer dan teringat kembali tuh Dengan masa-masa kecilnya Roy Benavides ini diketahui lahir di kota Texas, Amerika Serikat pada tanggal 5 Agustus tahun 1935 Roy pada waktu itu lahir dari seorang ayah yang juga petani Meksiko Bernama Salvador Benavides dan ibunya yang suku asli Yakui bernama Teresa Perez Waktu Roy berumur 2 tahun, ayahnya Roy Salvador ini meninggal dunia karena TBC Ibunya tadinya tuh gak mau menikah lagi, tapi setelah 5 tahun dia baru menikah lagi Dan sayangnya ibunya Roy kini meninggal dunia akibat TBC juga Alhasil Roy pun menjadi yatim piatu Roy yang masih kecil ini pun diasuh oleh kakek Paman dan juga bibinya di kota yang bernama El Champu Roy pun tumbuh besar bersama mereka semua dan juga beberapa sepupunya Roy yang sekarang masih muda ini hidupnya bisa dibilang berada di bawah garis kemiskinan Pada saat Roy masih berumur 15 tahun, Roy memutuskan untuk tidak bersekolah Dan bekerja menjadi tukang semir sepatu, tukang tambal ban dan juga petani di sekitaran kota El Champu Pada suatu hari pas dia sedang menjadi tukang semir sepatu Dia kebetulan mendapatkan proyek untuk membersihkan sepatu tentara Pada momen ini, Roy terkesima tuh dengan gagahnya para tentara dan juga kehidupannya tentara Roy sangat mengagung-agungkan tentara dan militer dan memutuskan untuk mengubah nasib hidupnya Dengan join tentara Amerika Serikat Lalu pada tahun 1952, Roy mendaftarkan dirinya untuk mengikuti akademi militer di Garda Nasional Angkatan Darat Texas Beberapa tahun berikutnya, Roy dengan sangat rajin, gigih dan bersih keras Itu melakukan berbagai macam pelatihan militer Semua training dia lakukan, bahkan saat teman-teman akademi militernya ini tuh sedang beristirahat Roy selalu aja mencuri-curi kesempatan untuk push up, jogging, dan belajar ilmu militer Motivasinya Roy disini cuma satu Yaitu ingin punya kehidupan yang lebih baik dengan cara menjadi tentara Sampai akhirnya pada tahun 1955, dia mulai diaktifkan pangkat militernya oleh pemerintah Amerika Serikat Pada tahun-tahun selanjutnya ya, Roy terus tuh memanjat tangga pangkat militer Dengan cara menyelesaikan banyak tugas dan misi Sayangnya seperti yang gue ceritakan tadi ya, pada tahun 1964 ketika dia sedang bertugas Dia tidak sengaja menginjak ranjau dan berujung di kasur rumah sakit militer Karena cederanya cukup parah, Roy mau gak mau diberhentikan dulu dari militer untuk menjalani perawatan Lalu pada bulan Mei tahun 1965, suster yang biasa memeriksa Roy ini masuk ke kamar tidurnya Roy Suster ini kaget karena ternyata Roy sedang berdiri dan meloncat-loncat Suster ini langsung menghubungi dokter dan dokter pun juga kaget Kok bisa orang yang cedera parah yang udah difonis tidak bisa berjalan Sekarang malah sehat dan loncat-loncat Roy cuma bilang, ngajaiban Roy pun diperiksa lagi tuh oleh dokter dan hasilnya adalah Roy pada dasarnya udah cukup sembuh Cedera di punggung dan juga cedera di kakinya ini itu udah jauh lebih baik Bah, mendingan dari sebelumnya Roy yang tadinya tidak bisa berjalan, sekarang bisa berjalan bahkan juga melompat-lompat Dokter terkesima dengan penyembuhan yang dialami oleh Roy Ternyata ya, tanpa diketahui oleh dokternya Begitu Roy difonis tidak bisa berjalan lagi Roy sempat tuh bersedih beberapa hari Hatinya hancur karena dia mesti dipensiunkan dari militer Walaupun begitu, semangatnya ini tidak hancur Setelah puas bersedih ya, ketika di malam hari, ketika kamarnya udah sepi nih Nggak ada suster atau dokter yang jaga Roy berguling di kasur rumah sakit dan menjatuhkan badannya ke lantai Setelah itu, Roy merangkak ke tembok dan berpegangan dengan kursi, funitor gitu ya Lalu dia mulai belajar berjalan Roy melakukan hal ini setiap malam, diam-diam tanpa sepengetahuan dokter ataupun suster Takutnya kalau Roy cerita-cerita di setiap malam dia latihan berjalan Nantinya, dokternya bakalan cepuk dan tidak memberikan Roy kesempatan untuk balik lagi ke militer So, ya, selama 6 bulan setelah difonis tidak bisa berjalan lagi Dengan penuh rasa kesakitan dan kesusahan Roy belajar berjalan sendiri Sampai akhirnya setelah Roy sudah mampu lagi berjalan dan melompat-lompat dengan normal Roy memamerkan hasilnya ke suster dan dokter Dokter yang melihat hasil secret training yang dilakukan oleh Roy Pada dasarnya, tidak jadi tuh mempensiunkan Roy Roy pun dikembalikan ke militer Tapi, Roy hanya ditugaskan untuk kerja duduk di belakang meja Mengurus administrasi Di sini, Roy senang, tapi senangnya tuh setengah hati Karena ekspektasi dia adalah balik lagi ke militer, ke tugas lapangan Bukan kerja duduk di belakang meja Walaupun begitu, Roy berpikiran Ya udahlah, terima aja Duduk aja lu lah di belakang meja Setidaknya, ini lebih baik daripada dipensiunkan Masalahnya nanti tugasnya di belakang meja atau di lapangan itu bisa diatur nantilah Roy pun ditugaskan untuk kerja di belakang meja di pangkalan militer yang lokasinya ada di North Carolina, Amerika Serikat Di sana pada siang hari, Roy bekerja tuh di belakang meja ya, mengurus berbagai macam administrasi Pas malam harinya, Roy balik lagi tuh ke gym dan melakukan berbagai macam latihan Motivasinya adalah Roy mengetahui bahwa beberapa bulan nanti itu ada semacam try out Tes atau ujian militer gitu Roy ingin masuk lagi nih ke militer dan meraih kewajiban untuk tugas lapangan Beberapa bulan pun berlalu dan tubuhnya Roy ini udah menjadi gagah, sehat dan kuat kembali Roy pun bilang ke atasannya pada saat itu ya Kayak, Pak boleh gak saya ikutan try out ujian militer? Atasannya ini jawab Saya aja udah takjub nih melihat kamu bisa berjalan lagi Kalau kamu ngerasa sanggup untuk ujian militer, saya izinkan Yaudah deh, Roy coba ikutan try out militer dan beberapa bulan selanjutnya Sehingga cerita ya, Roy lulus try out ujian militer dan siap ditugaskan untuk kembali ke medan perang Lalu pada tanggal 2 Mei tahun 1968, Roy diterbangkan kembali ke Vietnam untuk berperang Beberapa hari selanjutnya, pas Roy lagi unpacking barang-barang bawaannya Roy mendengar sebuah panggilan dari radio militer Panggilan ini berisi bahwa ada 12 teman-teman tentara-tentaranya Roy itu Sedang dijebak dan dikepung oleh seribu tentara Vietnam Utara Pas Roy lagi dengerin radio militer ini, tiba-tiba 3 helikopter itu mendatangi pangkalan militernya Roy 3 helikopternya ini merupakan 3 helikopter Amerika Serikat Dan seluruh helikopternya ini udah pada rusak, penuh dengan lubang tembakan dan juga ada asap di bagian mesinnya Pas sudah landing, Roy langsung menghampiri 3 helikopter ini dan bertanya Ini ada apa ini? Ada kejadian apa di sana? Nah, salah satu pintu helikopter itu terbuka dan tiba-tiba aja muncul 1 tentara gitu Roy langsung memegang tentaranya ini dan ternyata tentaranya ini itu sudah meninggal Roy pun bertanya kepada pilot helikopter ya, apa yang sebenarnya terjadi? Roy lalu mendapatkan informasi bahwa 3 helikopter ini tadi pagi itu ternyata ditugaskan untuk menjemput 12 orang yang terjebak Tapi karena 3 helikopter ini ditembakin oleh tentara Vietnam dengan berbagai macam senjata 3 helikopter ini terpaksa mau gak mau mundur 3 helikopter ini gak jadi tuh menjemput 12 orang yang lagi terkepung Nah, salah satu tentara yang ada di dalam helikopter ini gak sengaja kena terembakan dan meninggal pas sampai pangkalan militer Roy pada saat itu bertanya ke pilot-pilot helikopter Apakah kalian bakalan balik lagi? Para pilot ini itu kesal, sedih dan kecewa ya karena salah satu dari mereka ada yang meninggal Dan mereka meninggalkan 12 orang tentara lain masih terjebak di sana Tapi pada akhirnya, pilihan helikopter ini bilang, yes, kita bakalan balik lagi Yaudah deh, Roy pada momen ini juga dengan semangat ya langsung menawarkan dirinya untuk membantu misi penyelamatan ini Roy beserta pilotnya langsung terbang lagi menuju medan perang dengan misi menyelamatkan 12 tentara yang sedang terkepung Saking semangatnya niatnya Roy menyelamatkan 12 orang temannya Roy lupa kalau dia naik ke helikopter ini cuma bawa pisau dan tas kecil yang berisi obat-obatan So pada dasarnya, Roy saat itu bringing a knife to a gunfight Helikopter pun lalu terbang menuju medan perang bersama dengan Roy Pas lagi terbang gitu ya, sang pilot melihat ke puluhan asap Puluhan asap ini merupakan tanda bahwa ada tentara Amerika yang butuh dievakuasi Yaudah deh, sang pilot menerbangkan helikopternya ini menuju asap Pas lagi terbang menuju asap, tiba-tiba helikopternya itu diserang dan ditembaki oleh tentara Vietnam Utara dari balik hutan Karena Roy tidak bisa membalas tembakan, otomatis pilot menerbangin helikopternya itu sambil menghindari peluru Pas helikopter ini udah mau mendekati asap, tiba-tiba peluru yang mengarah ke helikopter ini semakin banyak Mau gak mau helikopternya ini mengubah arahnya dong, menghindari hujan peluru Si pilot bilang ke Roy, kita mesti kembali nih, kita gak bisa mendarat di dekatnya mereka Roy bilang ke pilotnya, no, jangan kembali, terbang rendah aja semampu lo Nanti gue bakal melompat, si pilot heran, lu gila ya Gimana caranya melompat dari helikopter yang masih terbang? Roy menjawab, gampang, tinggal lompat aja Roy tiba-tiba membuka pintu helikopter dan langsung melompat dari situ Pada saat itu, Roy yang hanya berbekal pisau dan tas kecil yang berisi pelenggapan medis Ini melompat ke hutan dari helikopter yang masih terbang dan masih mengudara Roy sempat tersangkut tuh di beberapa daan pohon Tapi ujung-ujungnya, Roy mendarat di sebuah atap tenda militer gitu milik tentara Vietnam Utara Pas Roy ada di atap tenda, dia terjatuh ke tanah dan sempat tidak bergerak tentara Vietnam Utara Yang melihat Roy, ini kayak bingung dong Ini orang mau bunuh diri atau nekatnya keterlaluan? Tiba-tiba, Roy terbangun lalu berlari ke arah asap yang dibuat oleh 12 tentara Ternyata, Roy yang melompat dari helikopter dan terjun ke tenda musuh, ini tuh masih hidup Tentara Vietnam yang melihat Roy berlari dengan super cepat, ini langsung menembaki Roy Roy pada saat itu keserempet peluru di belakang kepalanya dan juga mukanya Lalu kena juga nih tembakan di kakinya Tentara Vietnam juga melemparkan granat ke Roy Tapi saking cepatnya Roy berlari, Roy berhasil tuh menghindari ledakan granat Walaupun Roy udah kena tembakan, diserempet peluru dan juga dilemparin granat Dia tetap berlari dengan cepat menuju ke 12 teman tentaranya Pada akhirnya, Roy sampai tuh ke 12 orang tentara ini Pas Roy sampai ke temen-temennya, banyak dari mereka itu sudah terluka parah Bahkan di antara 12 orang ini, satu-satunya orang yang masih mampu berperang adalah Temennya Roy yang bernama Sir Sun Lloyd Kondisinya Sir Sun Lloyd, satu matanya beliau itu buta karena kena tembakan Roy lalu memberikan suntikan Morphine tuh, kersesan Roy dan juga ke 12 orang temannya Setelah itu, Roy mengangkat satu persatu temannya ke tempat yang sekiranya aman untuk berlindung dari serangan musuh Tepatnya ini, kebetulan ada semacam barikade gitu Dan juga open space yang memungkinkan helikopter untuk mendarat, menjemput, dan menyelamatkan mereka semua Beberapa saat kemudian, Roy ternyata telah membawa 10 orang temannya ke tempat yang aman Ya sadar nih, kok cuma 10? Perasaan dari info tadi tuh ada 12 orang Pas Roy periksa lagi, ternyata sisa 2 orang temannya ini itu tuh gak ngumpul sama 10 orang tadi Melainkan agak sedikit terpisah Yaudah deh, Roy mengambil senjata dari musuh yang udah mati Lalu menembakkan ke arah musuh sambil juga berlari menuju ke sisa 2 orang temannya ini Pas lagi lari, pahanya Roy kena tembakan lagi dan pelurunya itu menembus pahanya Roy Roy sempat terjatuh, tapi dia malah roll ke depan dan lanjut lari lagi menuju ke 2 temannya Pas sampai sana, Roy lalu menyuntikan Morfin ke kedua temannya dan bersiap-siap tuh membawa mereka berdua pergi ke tempat yang lebih aman Roy membopong tuh 2 orang ini dan pada akhirnya lengkap tuh ada 12 orang Roy lalu melemparkan granat asap ke tanah kosong dan memberikan sinyal kepada helikopter untuk mendarat disini nih Untuk melambatin kita semua Gak lama helikopternya ini tiba dan satu persatu dari 12 orang ini masuk ke dalam helikopter Sementara itu, Roy mengambil senjata dan mulai menembaki ke arah pohon Karena sekitaran 30 meter dari lokasinya, Roy melihat tentara Vietnam itu udah mulai mendekat Disini, Roy bukannya kabur ke helikopter ya, tapi malah majuin tentara Vietnam Utara yang bersembunyi di balik pohon Pas lagi majuin, Roy sadar bahwa di dekatnya ada tubuh dari sahabatnya yang juga tentara terkapar Itu sudah tidak bernyawa Roy lalu menyeret jenazah sahabatnya ini dengan niatan membawanya ikut masuk ke dalam helikopter Sambil juga nembakin tentara Vietnam Utara yang bersembunyi di balik pohon Pas lagi menyeret sahabatnya, perutnya Roy ini kena tembakan Salah satu tentara Vietnam itu juga ada yang melemparkan granat Dan granatnya ini mendarat beberapa meter di belakangnya Roy Granatnya ini langsung meledak dan ledakannya membuat Roy terpental beberapa meter Roy sempat tidak sadarkan diri beberapa detik tuh Dan pas dia sadar, dia melihat jenazah sahabatnya ini udah hancur berkeping-keping Roy pun bangun dan mau gak mau meninggalkan jenazah sahabatnya disitu Roy kabur tuh menuju ke helikopter Tapi pas Roy sampai di spot helikopternya, helikopternya ini malah udah mengudara Gak lama beberapa detik kemudian, Roy melihat ada peluru bazooka mengarah ke helikopter Dan Roy melihat helikopternya ini kena tembak dan terjatuh Roy berlari tuh menyusul helikopter yang sedang terjatuh Dan pas Roy sampai, dia melihat helikopternya ini udah hancur berkeping-keping Dan pilot helikopternya itu udah meninggal dunia Walaupun begitu, Roy melihat beberapa tentara yang tadi dia selamatkan Yang tadi udah naik ke helikopter ini masih hidup, masih selamat dari helikopter yang jatuh Cuman kondisi mereka itu lebih parah lagi Penuh luka, kesakitan dan udah gak bisa lagi berperang Kebetulan, di dekat helikopter yang terjatuh itu ada mobil jeep militer Roy langsung tuh menaiki mobil tersebut dan membawa tentara yang masih hidup ini 12 orang ini masuk ke dalam mobil jeep Roy lalu mengendarai mobil jeep militer ini menjauh dari spot helikopter yang terjatuh Pada momen ini ya, tentara Vietnam Utara itu berlari mengejar dan juga menembaki mobil jeepnya Roy Mobilnya Roy tau-tau menabrak batu dan stuck, gak bisa gerak, macet Roy dan juga beberapa tentara yang survive mau gak mau keluar dari mobil dan bersembunyi tuh Di balik batu yang agak pesaran Mereka semua disini tuh berlindung dari peluru yang menghujani sekitaran mereka Disini Roy lalu mengeluarkan sebuah alat yang sekiranya bisa digunakan untuk memanggil air strike Air strike bagi yang belum tau adalah semacam pesawat tempur gitu yang menjatuhkan bom ke daratan Nah, air strike hanya bisa menyerang kalau pesawat yang membawa bom ini mendapatkan koordinat dari tentara yang ada di daratan Roy dari balik batu itu ngintip ke arah tentara Vietnam Dan ternyata tentara Vietnam ini jaraknya cukup dekat dengan Roy Kalau Roy memasukkan koordinat dan memanggil air strike Bom dari air strike ini bakalan ngebunuh Roy juga dan sisa tentara yang ada di bersamanya Nah, pada saat itu Roy mau gak mau ya memasukkan koordinat dan memanggil air strike Roy bersama dengan sisa tentara yang lagi bareng sama dia itu langsung ngumpet tuh Nyempil di balik batu Tiba-tiba pesawat melintas di kepalanya dan menurunkan bom di koordinat yang Roy masukkan Tentara Vietnam yang ada di koordinasi tersebut pada meledak terlibat peserangan bom Ajaibnya, walaupun bom yang dijatuhkan itu dekat dengan Roy dan juga teman-teman tentaranya Roy selamat karena mereka semua itu ngumpet di balik batu Pada kesempatan ini, Roy lagi-lagi tuh membopong teman-temannya menjauhi tempat bom yang jatuh dan juga tentara Vietnam Pas lagi membopong gitu ya, kakinya Roy lagi-lagi kena tembakan dari tentara Vietnam Yang ternyata, walaupun sudah kena air strike, jumlah mereka itu masih banyak Roy dan tentara lainnya mau gak mau ngumpet lagi nih Dan disini, Roy udah mulai kehilangan harapan Disini Roy berpikiran, oke kayaknya kita semua bakalan mati deh disini Roy pun merangkak ke beberapa tentara lainnya, ke teman-temannya ya Dan untuk terakhir kalinya menyuntikan morfin kepada mereka semua Roy disini ngomong ke mereka semua Setidaknya kalau kita mati disini, rasanya itu gak akan sakit Yaudah deh, Roy dan tentara lainnya duduk aja tuh Tiduran pasrah menunggu maut menjemput mereka Roy yang udah pasrah gitu ya, duduk di balik batu Dan tiba-tiba kayak merasakan angin kencang itu berhembus dari belakangnya Roy berpikiran, oh mungkin ini malekat kematian Beneran dateng nih menjemput kita Ternyata dari angin yang berhembus kencang ini Bukanlah malekat maut, bukanlah malekat kematian Tapi helikopter Amerika Serikat lengkap dengan persenjataannya Helikopter ini dengan mesin gun di samping sayapnya ya Menembaki tentara Vietnam yang sedang mau menyerbu Roy Otomatis tentara Vietnam Utara jadi tertahan Beberapa ada yang mati kena tembak Beberapa lagi ada yang kabur atau bersembunyi Roy yang melihat helikopter Amerika ini itu bangun dan Wah semangat lagi Dia lalu melemparkan granat asap untuk memberikan sinyal ke helikopter Gak lama helikopternya ini mendarat persis di granat yang dilempar sama Roy Roy lalu membopong beberapa tentara untuk masuk ke dalam helikopter Disini dia sadar bahwa ada dua tentara lagi yang masih terjebak Karena mereka tuh lagi stuck, lagi ditembakin sama tentara Vietnam Utara Roy lalu berlari nih ke arah mereka Karena Roy ingin menjemput dua orang ini Pas lalu berlari ini ya Ada satu tentara Vietnam Utara yang keluar dari semak-semak lalu memukul Roy dengan senapannya Roy pada saat itu langsung terjatuh Karena pelipisnya ini kena pukul Sampai-sampai lahangnya Roy itu lepas Tentaranya ini lalu memukul Roy itu dengan senapannya Sampai-sampai kepalanya Roy itu retak Si tentara lalu memutar senapannya dan mengarahkan ujung senapannya ke Roy Dan menusuk Roy dengan pisau yang ada di ujung senapan Roy sempat kena tusukan sekali tuh ke bagian bahu dadanya ini Pas kena tusukan Roy pegang tuh Roy tahan senapannya dan dia cabut Lalu Roy balik lagi ke tentara Vietnam ini Seketika Roy membunuh langsung tentara Vietnam ini Dan lanjut lagi lari menyelamatkan dua orang temannya yang lagi ke jebak Disitu Roy dengan satu tangannya menyeret temannya satu lagi Satunya lagi dibopong sama dia Dan satu tangannya lagi itu nembak ke arah tentara Vietnam Gak lama Roy dan dua tentara yang dia bopong ini Sampai juga di helikopter Mereka bertiga masuk ke dalam helikopter dan pergi dari bidang perang Di dalam helikopter Roy duduk aja tuh di lantai helikopter ya Sambil juga megangin perutnya Ternyata pada momen ini Isi perutnya Roy yang berupa usus itu udah mulai keluar dari badannya Mau gak mau Roy mesti pegangin perutnya Supaya ususnya tuh gak keluar berantakan Pas helikopternya ini udah sampai ke pangkalan militer Roy ini udah tertidur Tidur terkapar dan tidak sadarkan diri Roy dibawa ke tim medis yang ada di pangkalan militer Dan dokter bersama susternya ini ngeliat Roy dengan bingung Kayak ini Roy mau diapain lagi Dokter dan suster itu bersaksi bahwa Roy memiliki 37 lubang di tubuhnya Perutnya juga udah sobek sampai-sampai ususnya itu keluar Muncul dari perutnya Kepalanya Roy retak Rahangnya mau copot Dan seluruh tubuhnya itu penuh darah Lalu juga tidak ada tanda-tanda kehidupan dari tubuhnya Roy Dokter dan suster yang melihat kondisinya Roy yang tragis begini udah bingung Ini Roy yang udah penuh luka ini Mau diobatin gitu Gimana caranya? Mau dimulai dari mana? Ini orang loh Ini Roy udah gak mungkin masih hidup Udah pasti meninggal Dokter dan suster pun mengangkat tubuhnya Roy ke meja Yang di sebelah mejanya itu ada semacam kantong mayat Pas kantong mayatnya ini mau ditutup Dokter itu kena semprot ludah Ternyata yang ngeludahin dokter adalah Roy Walaupun Roy dengan 37 lubang di tubuhnya dan berbagai macam luka Ternyata Roy itu masih hidup Dari tadi dia tuh masih sadar Cuman karena udah kecapean dan penuh luka Dia sama sekali gak bisa menggerakkan tubuhnya Roy juga gak bisa ngomong karena rahangnya ini udah copot cuy Satu-satunya cara supaya Roy bisa berkomunikasi dengan dokter pada saat itu adalah Dengan cara meludah Roy pun langsung budu-budu dimasukkan ke rumah sakit dan dirawat dengan intensif Begitu udah cukup stabil Roy dibawa ke Jepang dan melakukan perawatan yang lebih canggih lagi agar kondisinya menjadi lebih baik Lalu pada tahun 1981 Roy mendapatkan penghargaan militer tertinggi di Amerika Serikat Yaitu Medal of Honor Roy pun memberikan semacam pidatonya tentang penghargaan yang dia dapat Roy pada akhirnya didombatkan sebagai salah satu pahlawan di Amerika Serikat So itu tadi adalah kisah nyata mengerikan mengenai orang yang meninggal 37 kali dalam sehari Judulnya agak clickbait ya tapi ya emang begitu kenyataannya Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horror langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini Karena disana gue ngebahas 3 kisah nyata mengerikan dari internet Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kisah nyata mengerikan selanjutnya Good night